Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Anthony Blinken menandatangani Perjanjian Kerjasama Pertahanan Papua Nugini pada Senin 22 Mei 2023. Hal ini untuk meningkatkan kemampuan Papua Nugini dan memudahkan militer Amerika Serikat untuk berlatih dengan pasukan negara tersebut. Anthony Blinken bertemu dengan 14 pemimpin negara di Kepulauan Pasifik. Sebelumnya, Perdana Menteri India Narendra Moby juga menjanjikan dukungan ke kawasan itu saat pertemuan di Port Moresby. Amerika Serikat dan sekutu tengah berupaya melindungi sejumlah negara Kepulauan Pasifik guna menghindari hubungan dengan China. Perjanjian Kerjasama juga meningkatkan kemampuan pertahanan Papua Nugini untuk bantuan kemanusiaan dan menanggulangi masalah bencana. Hal ini turut mempermudah pasukan Amerika Serikat dan Papua Nugini berlatih bersama. Sementara itu, Kementerian Luar Negeri China mengaku tak keberatan dengan perjanjian kerjasama antara sejumlah pihak terkait dan beberapa negara Pasifik seperti Papua Nugini. Namun mereka mengimbau bahwa mereka menentang permainan geopolitik. Amerika Serikat dan Papua Nugini mencapai kesepakatan untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang pengawasan maritim zona ekonomi eksklusif Papua melalui patroli penjagaan pantai Amerika Serikat dan melindungi ekonomi mereka dari pencurian ikan. Terima kasih telah menonton!